Ntar dululah anakku ributnya, maaf dulu kedengaran kesalahan, anakku kesalahan sebentar lah. Biasa aku sudah di rumah, sudah mainan ribut. Oke, kalau kamu sudah siap sekarang diberi program pendudukan Inggris, saya uangnya menunjukkan bahwa seminar tesis ini terbuka. Sekarang saat kamu menunjukkan proposal. Tolong menunjukkan poin utama, kamu tidak membaca semuanya dalam proposal. Kamu bisa berbagi skrin. Silahkan berbagi PPP yang sudah kamu buat, dan kamu menunjukkan. Untuk sekitar 5-10 minit ya, Helda? Ya, ma'am. Oke, waktu kamu ya. Okay. Before I start my presentation, I want to say thank you for a special one name Yuli Tiana and a special two Mr. Tampung M. Saman and also reviewer name Susan Kiranoppa ok first introduction 1.1 research background language is one of important part in human life it is a media to transfer our ideas opinion and feeling to other people according to the V&P language is one of the characters which is unique and human to differ between human being and other creators in Indonesia English has been taught and learned as a foreign language there are many foreigners who have mastered English working in Indonesia oke jangan baca semua inti-intinya saja yang gini kamu sudah baca semua poin-poinnya saja yang terhabis kamu baca semua intinya apa terus nanti lanjut ke bagian berikutnya jangan yang baca semua Ibu Susan sudah tahu isinya gak usah kamu baca semua inti-intinya saja the researcher the researcher is mainly focused on writing skill because writing is considered as the most difficult and complete language skill to be learned next the object of the research is the 8th grade student SMP Negeri Sembilan Palangkeraya this problem led the researcher to find the solution to find a fraud using an interesting media to make the process of writing read contact easier the researcher will try to utilize DRE as the media the student can practice to write the read contact about personal experience based on the reason about the researcher is interested in conducting a research entitled the effect of DRE writing on student skill in writing re-context and then 1.2 research problem based on the background of this research the researcher would like to state the research problem as the following what is the effect of DRE writing on student skill in writing re-context next 1.3 research delimitation the sample of this research is the grad student of St. Penegris Sembilan Palangkeraya the researcher will delimit this study only on the effect of DRE student skill in writing re-context especially focusing on generic structure and language teacher as well as the mechanic of the re-context next 1.4 research objective related to the problem of the research the objective of this research is to find out the effect of using DRE on student skill in writing re-context and then research significance the research is expected to be significant and sway first practical significance and second theoretical significance and then 1.6 definition k-term in order to make the reader easy to understand the term of this research they need to be defined as the follow 1.6 effect is the condition of how the student feel after revising the treatment and 2.6 DRE writing is a process of writing that allow the student to write anything that one touches their soul ideas feeling and experience and 3.6 skill is one of productive skills which is very important to communicate share ideas feeling in writing form and 4.6 recontact is a text which recall even or experience and the part okay next chapter 2 concept and theory definition of writing writing is one of the productive skill which is very important communicate share idea and feeling in writing form aside in next next okay next aspect of writing in writing there are several aspects which should be considered to them in order to write wall Jakub et al aside in Andriani said there are five aspects of writing as follow one content two organization three vocabulary four language five mechanics purpose of writing there are three purpose of writing based on the type of writing in English language learning that are first informative second expressive or narrative and third persuasive next definition of diary according to very well a diary of personal record of that happen over a period of time usually consists of that of each of each diary item and be as bright or desolate as the writer of diary like record event in the order in which they have a need and then definition of recontext recontext is a type of text that consign personal experience who delivered in order in the word learning told even experience to others that can be expressed so a written form in which even are written chronologically that happen next generic structure of recontext can highlight that there are two generic structure of recontext there are one oriental yes ma'am yeah just skip that move on previous research saja ya bu ya this side of research this research one connect and quantitative research which free experimental experimental method according to and experiment the site refer to the systematic scheduling of the time when treatment are administrate to subject and data are collected about the performance of the subject in this research the despite that used by researcher is one group pre-test post-test despite this research is to find out whether or not there is the significant effect of DRE on student skill in writing re-contact performance by the eighth grade student of SNP Negeri Sembilan Penangkeraya the researcher use this method because this method simple described but the phenomena that occur in learning the procedure began with the researcher deciding the experimental group keeping keeping free test conducting experiment treatment activities and then giving a post-test to see the improvement next based on the diagram about the researcher get a free test to the sample of research in order to know the student ability in writing re-context before the treatment after that the researcher use DRE as treatment the treatment will give them in three meeting in order to know that the result of this research is valid because of the influence of the treatment finally the researcher got a post-test to the sample of research in order to know student progress in writing re-contact after the treatment will different then the researcher compared the result of the student pre-test and post-test score in order to see their improvement before and after the treatment okay next sample the sample I choose the 8 grade student class 8 B of SMP 9 Palangkaraya would taken as the sample of this result for the sample of this result only use one select of class in this case classroom will the unit of sampling the procedure for selecting the sample as follow write down the name of the class in a phase of before roll the before and put them inside a book pick one of the rules from the book randomly the class chosen used as the sampling unit from a great student of SNP Negeri Sembilang Tarangkaya the researcher took one class as the sample of the research okay next technique of data collecting there are some procedure in collecting the data of this research as in the following first giving pre-test to the sample group the purpose of this test want to find out how for student writing skill in writing recontact in this pre-test the sample group will ask to write a recontact based on the generic structure and language feature and second giving treatment to the sample group in three time in this part the researcher use a diary as a media for writing recontext and third giving post-taste after the treatment to the sample group it would intend to look at the effect of the treatment on the student writing skill after the student recite the treatment in three times in this test the researcher as the sample group to write a recontact about unforgettable holiday or experience based on the generic structure and language picture and fourth collecting the result of student test okay the last techniques of data analysis the purpose of this research will find out whether there is an effect on student ability in writing recontact by using diari the procedure in analysis data rs follow first collecting the score from the result of pre-test and post-test and then tabulating the score and second before testing the hepatitis the researcher will check the normality test for the free test and post-test score in order to determine the switchable formula to test the hypothesis the researcher use LILIFORS test to determine whether the distribution of score in a sample confirmed to the distribution of score in a normal distribution and third if the data confirmed to a normal distribution after being calculated by using LILIFORS then the researcher analisis the data by comparing the group mean of pre-test and post-test statistically this kind of data analysis is called the dependent sample T-TEC thank you I think enough men okay thank you Helda welcome pak tampung good afternoon you just started ya pak okay now I would like to invite Ibu Susan Iranova to review Helda's proposal time is yours ibu okay can you just end the slide please Helda yes ma'am can you can you stop the slide share please stop in ini kan kamu masih kamu stop in ini loh share screen mu ini loh sudah di stop bukannya stop nya yang berhenti okay finally okay sorry ibu susan yeah no problems Helda are you showed up if i ask you in english you can you can answer me you can understand me can you understand me sure so if you sure then i will speak english all the time okay see okay no problems okay now just try to speak english first see your skill in speaking my question is why diary is similar with pre-contact men only that only because it's similar so why if it is similar but the re and pre-contact same or writing experience i think experience if they're similar so what what relations with the students can i explain okay 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 because it sama hubungannya itu sama-sama menulis ya kalau itu sama menulis tentang personal experience so apa hubungannya dengan siswa apa hubungannya dengan siswa yang kamu teliti hubungannya dengan siswa dengan menulis diari mungkin mereka lebih tertarik untuk menulis pengalaman pribadinya jadi secara tidak langsung mereka juga bisa belajar dari mana kamu tahu mereka tertarik dengan gak tertarik dari mana kamu tahu masih kata mungkin ya tadi ya dari mana kamu tahu mungkin menulis diari itu menyenangkan menurut saya kata siapa kata ibu enggak lah ibu gak suka menulis diari ibu yuli suka enggak nanti saya memberi treatment terakhir kali dulu kalah saya mau ikut-ikut tapi gak bisa gimana gimana kasih treatment kalau dari awalnya saya gak suka SMA SMP karena lagi booming diari oke lah boleh mau ikut booming ikut-ikutan diari tapi ternyata cuma nulis atau dua enggak lah enggak suka nah itu gimana sama yang enggak suka gimana siswa yang enggak suka nulis diari seperti apa ayo mau tidak mau mem karena saya menelitinya menggunakan media diari jadi orang terpaksa dong belajarnya kalau orang belajar terpaksa gimana hasilnya saya akan buat mereka biar gak terpaksa oke bagaimana caranya sekarang kamu bilang saya akan buat mereka tertarik dengan menulis dari bagaimana caranya sekarang kamu harus bikin ibu tertarik dengan bagaimana kamu mengajar diari oke sekarang yuk ada perubahan diari gak sekarang di HP ayo gimana caranya kamu mengajarkan yang menarik saya akan beri sejenis gift seperti itu siapa yang bagus menulisnya di diari akan saya kasih hadiah wala 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 agenda itu itu pasrah berarti kamu tidak tidak mengacu ke diari nya lebih ke gif nya kalau gitu berarti pengaruh hadiah terhadap nah kan harusnya gitu ya pengaruh hadiah terhadap pengaruh hadiah bukan pengaruh dairi ayo udah kamu lihat problemmu dulu problemmu apa kamu dasarnya apa sih sebenarnya menggunakan dairi emang itu susah dari awal khususan makanya pas dia khususan nanya mereka ini sering cuman ambil tapi gak tahu gak boleh itu nanak gitu gak boleh asal ini bagus ini aja lah makanya dilihat dari siswanya dulu kenapa siswamu itu kamu pikir dairi itu cocok ya gimana kok misalnya kamu akhirnya memikir bahwa wah diari ini kayaknya yang cocok gitu kan gimana tuh itu itu awalnya di handphone ada aplikasi gak dairi nah bisa lah nulis di dairi kata pak tampung ya kan anak sekarang kan lebih suka nanti gak pakai kertas nah kamu nanti pakai kertas atau enggak atau pakai aplikasi gak ada ibu kan nanya tadi gimana caranya sudah ditinggalin kertas itu sekarang ada di ujung jari aja semuanya kan pakai hp bisa lah dipakai hp hu helda belum ibu ini share screen punya mu ini mau pertanyaan awal ibu ini tapi itu sudah itu adalah hal yang basic ya untuk semua ya untuk eka untuk natasia untuk nelita untuk helda juga ketika kita mau bikin sebuah eksperimen kita harus yakin dulu apa yang kita mau eksperimen kan itu apa yang mau kita ajarkan itu kita tahu bagaimana cara mengajarkannya dan kita yakin bahwa itu memang bisa untuk menolong siswa dalam belajar ya intinya kalau kita berarti kan mereka punya masalah dalam menulis nah ketika kita menggunakan sesuatu itu mau teknik media atau apapun itu itu harus kita yakin dulu bagaimana cara mengajarkannya itu harus jelas dulu ya nah itu ketika nanti kalian mengajukan mengajukan apa judul proposal harus kayak gitu harus yakin dulu karena pertanyaannya pasti itu aja ya yuk gimana Helda Helda latar belakang itu tentang apa sebenarnya latar belakangnya lihat di latar belakangmu kalau gak ada disitu berarti ada yang salah dengan latar belakang bisa gak kalau gak gak usah bilang gak tau bu gitu aja langsung daripada kita nunggu kamu gak tau jawabannya ini Helda biar cepat kita apa apa yang iya latar belakangnya baca yang panting coba lihat halaman tiga Helda ada disitu mulai sedikit tapi gak tau nyambung atau enggak saya cuman kira-kira mungkin paragraf terakhir itu itu masalah siswa terus hubungannya kalau kamu hubungan sama diary itu apa hubungannya apa dia bilang siswanya ada masalah ini masalah itu terus tiba-tiba pakai diary nyambung gak penjelasanmu tuh sampai kamu lihat benerlah itu masalah siswa yang menurut kamu ini kamu yang nulis kan jadi kamu yakin kalau ini masalah siswa kan waktu itu disuruh ke sekolah juga terima kasih terima kasih terima kasih enak oh ternyata dia lagi dapet ke Helda dimana udah udah kalau meneliti itu kan mulai dari masalah gak pernah orang mulai dari sesuatu kenapa orang ada penelitian itu karena ada masalah dulu tuh gak pernah karena dulu tuh karena ada gelap gulita maka orang meneliti si siapa itu yang listrik itu maka dia dapet dari masalah segala sesuatu itu dari masalah baru dia dapet orang gak punya handphone juga kenapa punya handphone yang ada di masalah karena sulitnya berkomunikasi kalau jauh gimana nah lebih cepat makanya orang meneliti oh adanya ada handphone gitu loh dah yuk penyambung masalahnya apa masalahnya tadi ibu bilang halaman tiga kayaknya ada disitu kamu lihat lah kamu lihat dalam halaman satu nah itu dia masalahnya siswa menulis recount text tuh masalahnya pak sulit atau mudah most students do not like english because they think english is a difficult subject it makes them not learn english seriously based on the interview with the teacher of in learning recontake students but faced several problems most of students difficult were in grammar especially the use of past tense Student also had difficult in spelling the organization of ideas to default their recontext and the importance one was like lack vocabulary. This problem led the literature to find the relations to place it for using. No, no, no. Just wait. So mention me. Give me a list. What's the problems? What are the problems? Satu. Kamu udah baca loh tadi. Ini bukan baca tuh. Baca cuma baca doang loh. Baca tuh memahami. Satu. Masalahnya apa? End spelling. Satu. Yang dominan tadi apa? Satu. Class 10. Grammar ya tadi. Yang kedua apa? Grammar. Makanya kalau baca tuh, nak. Baca tuh bukan cuman baca. Baca itu buat paham. Baca itu bukan cuman baca apa, reading aloud doang. Tapi gak ada isinya. Nah. Harus kita menangkap sesuatu dari apa yang kita baca. Yuk, satu. Grammar. Duanya. Pasten and then... Pasten and then selling, decision, organization of ideas. And then important one, like vocabulary. Ada berapa masalahnya itu? Empat. Satu apa? Pasten, spelling, decision, and vocabulary. Grammar. Grammar. Yang keduanya apa? Spelling. Spelling. Oke. Terus? Diction. Diction. Diction itu apa? Empat apa? Empat apa? Vocabulary. Diction yang vocabulari. Nah, beda. Yang gak tau beda. Bu Aih. Sama kayak grammar dengan faktor. Ibu pikir ini, kamu nulis sendiri apa enggak sih, Helda? Kamu tuh gak nulis sendiri, cuma nyomot sana, nyomot sini. Itu yang terjadi, dah. Itu yang terjadi ketika kamu nyomot sana, nyomot sini. Yang terjadi tuh kayak gitu. Kamu gak paham apa yang kamu tulis. Tapi kalau kamu nulis sendiri, walaupun itu kesana kemari, maksudnya walaupun itu bisa, pasti bisa kamu jawab lah ya, paling gak yang dimaksud tadi. Iya. Oke, nah. Masalahnya ada tiga kan ya. Nah, tiga masalah ini, organization, sorry, grammar, organization ya. Spelling ya. Spelling, organization, sama vocab-nya ya. Empat ya. Betul gak sih? Ya. Itu dari yang kamu iniin ya. Nah, kenapa tiba-tiba si Diari ada, apakah si Diari ini bisa untuk menolong mereka dalam grammar, dalam organization, dalam vocab-nya, dalam spelling. Spelling tuh masuk grammar lah. Enggak, lagu lah spelling. Spelling kan penulisan aja kan. Ternyata baca. Penulisan salah mekanik. Oke. Mekanik, anggap lah itu mekanik. Oke. Yuk. Bagaimana bisa tuh Diari itu membantu mereka nih? Masalah mereka nih, bagaimana bisa? Ketika mereka bermasalah dengan grammar. Dengan grammar. Bagaimana si Diari bisa menolong si grammar-nya? Membantu grammar-nya. Bagaimana caranya? Karena itu. Bagaimana tuh bukan karena. Bagaimana. Ibu tuh gak nanya mengapa. Tapi menanya bagaimana. Bagaimana itu caranya. Bagaimana caranya. Caranya gimana. Ya, organization bagaimana. Vocab-nya bagaimana. Tuh, mekaniknya bagaimana. Coba. Bagaimana bisa. Karena dengan menulis Diari, mereka akan mengontur banyak koko katanya. Lah. Grammar. Grammar loh tadi. Grammar. Mereka pun menulis. Grammar loh tadi. Ya. Oh, grammar. Dengan baik-baik dulu urutannya. Kamu bilang pertama grammar tadi. Pasan bukisan nanya yang belakang dulu. Grammar tadi pertama. Itu men. Karena Di Diari itu kan menulis. Kejadian yang kita berlalu. Jadi kita langsung mereka. Menulis. Menggunakan pasen. Mereka menulis apa yang mereka tulis di situ? Pengalaman mereka. Dalam bentuk apa pengalaman mereka itu? Kamu tulis. Bisa pengalaman mereka. Tulisan itu dalam bentuk apa? Iya, semuanya. Ya, bentuknya tulisanmu apa? Contohnya Diari di sini. Diari-ari. Pengalaman itu dituliskan. Ditulis dalam bentuk apa? Dalam bentuk re-context. Ya, bentuknya seperti apa? Bentuknya kelihatannya. Bentuknya apa? Apa sih itu bentuknya? Ya, dalam bentuk tulisan kalimat. Kalimat bukan? Atau kata-kata aja? Atau phrase? Kalimat. Kalimat terus? Ya, kalimat apa yang mereka tulis? Kalimat apa tadi? Jadi kamu sudah jawab. Apa itu kalimatnya? Kalimat pasien, men. Kalimat pasien. Oke, bagaimana cara kamu mengajarkan mereka? Pertama, saya ajarkan dulu struktur-strukturnya diari, men, menulis-biari seperti apa. Strukturnya menulis-biari? Maksudnya struktur apa itu? Saya treatment dulu, Mami. Iya, treatmentmu bagaimana itu? Jadi untuk masalah grammar-nya kamu mengajarinya seperti apa? Bagaimana caranya? Coba ini ibu jadi in-host. Eh, co-host. 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 Bagaimana cara kamu mengajarkan? Bagaimana cara mengajarnya? Itu yang harus ada di dalam treatmentmu ya. Ingat-ingat nanti. Di dalam treatmentmu itu nanti bagaimana kamu mengajarkan bagian dari generic structure. Bagaimana mengajarkan language features. Bagaimana mengajarkan yang mekanik sih ya sisanya yang kamu ini. Nah, di kalau ibu tanya tuh bagaimana kamu mengajar tuh harusnya kamu tuh langsung ke lesson plan-nya. Oke? Nih, lihat lesson plan-mu. Nah, di lesson plan-mu itu tidak ada. Dia mengajarinya. Nah, kamu gimana yang mengajarnya coba? Ibu nggak usah lihatin dulu. Ibu, kamu mengajarinya gimana? Kamu mengajar gimana? Secara garis besar aja kamu mengajar gimana? Mengaitkan materinya. Mengaitkan materi. Langsung intinya aja. Kegiatan inti langsung apa? Saya berikan contohnya. Oke, kasih contoh. Contoh ya. Contoh apa? Contoh recontest. Terus. Berapa banyak? Satu, dua, tiga, empat. Untuk pertemuan pertamanya satu. Satu. Satu contoh. Oke, terus. Kamu ngapain? Kasih contoh. Terus apa lagi? Terus saya jelaskan, men. Bagaimana cara mengulit recontest. Berdasarkan pengalaman mereka. Gimana caranya? Saya mau menjelaskan itu. Detailnya kamu menjelaskan itu yang seperti apa? Bagaimana kamu menjelaskan? Saya berikan contoh secara langsung. Seperti Yesterday I am my friend It's it And Gitu kamu cara ngajarnya? Iya, men. Saya jelaskan dulu contohnya. Oke. Setelah kamu jelaskan tadi. Yes, baik, bla, 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 bla. Kamu itu bukannya ngasih teks itu. Bukan menjelaskan itu. Kamu ngajar aja Nggak tahu harus seperti apa treatmentnya. Dimana mau Mau eksperimen Kalau kamu juga nggak tahu Kamu ngajar seperti apa? Atau kayak guru-guru biasa. Oke, anak-anak Nikam teks adalah ini ya. Kemudian Generalization-nya adalah ini. Language features-nya adalah ini. Nanti Mechanics, bla, bla, bla. Terus Gitu aja Cara mengajarnya Sama kayak guru biasa. Ya gimana? Bedanya dimana? Gimana caranya? Kan kamu memang menjelaskan. Ibu nggak tahu Bagian kamu menjelaskan Seperti apa? Setelah saya berikan contoh dan Bagaimana menulis Recontact-nya Saya mencoba mereka Mencoba menulisnya Kasih contoh? Kasih contoh Kasih tahu Generic structure-nya Ya kan sama Kayak ibu tadi juga Ibu bilang tadi Kamu kayak guru yang lainnya Jelaskan Oh ini oh Generic structure-nya Oh ini ya Language features-nya Gitu kan? Sama kan Dan guru yang lain? Sama Berdasarkan pengalaman mereka Ya berdasarkan pengalaman mereka sendiri Kamu yakin mereka bisa menulis Hanya dengan kamu menjelaskan? Sekarang kalau ibu menjelaskan Sebagai dosenmu Ibu menjelaskan Seperti yang kamu bilang Bahwa Oke anak-anak Recontact-nya Ini Language features-nya Adalah ini-ini Yang dipakai Yang ini-ini Nah sekarang Coba Helda Tulis ya Recontact-nya Helda bisa? Bisa kira-kira Helda tulis? Bisa? Terus di mana letak diarinya? Kamu pakai diari Buat apa? Di mananya Kamu pakai diarinya? Di mana dah? Belum itu Belum lagi ibu Tambahin masalah tadi Kalau grammar Kamu ngajarinnya seperti apa? Kalau nanti masalahnya Untuk generic structure Bagaimana? Kalau masalah yang ini Ini-ini Ini gimana nih? Berarti itu semua ya Semua bagian dari Recontact menjadi Masalah dari siswa Ya kan? Kalau kamu bilang Kayak gitu kan Tapi kamu harus punya Harus punya perencanaan Bahwa ketika siswanya Nanti kamu kan Pre-test nih Setelah kamu pre-test Oh ternyata kamu lihat Oh mereka Ternyata banyak masalahnya Di grammar Berarti nanti Grammarnya akan lebih banyak Kamu ajarkan Tetapi kan harus jelas Di proposal kamu Ketika kamu mau Ngajarin mereka tentang Grammarnya Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu belum terlihat Di sini Sama seperti Ibu bilang tadi Kalau cuma menjelaskan Ya nggak ada diarinya Buat apa? Kan Kan yang kamu propose Adalah Diary-nya Nulis diary-nya Terus gimana Nulis diary-nya Jadi diary itu Solusimu Helda Makanya kamu berani Mengambil diary Karena kamu tahu Dia bisa membantu Dalam permasalahan siswa Itu sudah Ibu Kasih catatan Berkali-kali Rasanya Waktu Waktu di Chapter 1 Tapi memang susah Bu Susan Mereka sering kali ini Tapi ini memang bagus Makanya pasti kamu akan ditanya Saya sudah kasih tahu juga Rasanya pasti itu Ya saya tahu Bu Juli Biasanya selalu Detail biasa Memang anak-anak Memang ini Memang mereka Hanya Lihat catatan saya Lihat catatan saya Lihat catatan saya Hilda Pertanyaan Ibu Susan Seperti yang saya tanya kemarin Dan saya sudah catat Ada enggak kamu bawa catatan saya Nah Pasti Pak Tampung juga sudah kasih tahu Ada kan Nah itu Jawabannya itu Pertanyaan-pertanyaan itu Sudah kita antisipasi kemarin Cuma kamu enggak bisa mengaplikasi Betul Kata Ibu Susan tadi Dimana aplikasi daripada Diary dalam teachingmu Ya kan Nah coba lihat catatan saya itu Kemarin disini Ya mana catatan Pak Tampung itu Coba lihat Hilang nanti Yang Ibu ragukan juga Hilda Ibu meragukan kalau kamu bisa nulis Recount Terlihat dari Expected answermu Lihat nih ya Ibu lihat nih Kamu memang benar disininya Ini last week Blah 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 Ini apa namanya Tapi ini kok Which there Ini kemana coba Ini tiba-tiba jadi Paragraf baru Dan ini seperti terlihat Seperti Deskriptif Disini Kamu bisa Kamu tahu enggak sih Itu kan status of event ya Ya kan Di bagian setelah Apa orientation ya Atasnya apa sih General structure-nya Recount text Apa atasnya Orientation Nah ya Setelah orientation Itu adalah status of event Ya kan Kamu bisa lihat enggak Punya mohani ada enggak Ada enggak Ada enggak Kegiatannya apa Dia itu Apa yang dilakukan Ini ada Ada enggak dulu Nah kalau kamu Nanya juga Series of event Juga kamu enggak tahu Padahalnya sudah ada Kamu bikin First Second Ini ada kan ya Itu aja kamu Belum yakin Ini kan First Second Kan tapi Kamu kan Second weekend Harusnya kan bukan Tapi Second We rent Iya kan Bukan weekend Ini kayak Nanti lebih ke Ke iniin Ke yang Deskriptif Gitu Kalau ibu Nih kamu bilang First We could enjoy Kenapa Harusnya First We Apa gitu ya Melakukan sesuatu Kalian ngapain Gitu kan Harusnya kan kayak gitu Series of eventnya Pertama kami pergi Ke mana nih Tempatnya tuh Kemana nih Kami pergi ke sungai Misalnya Pertama kami Pergi ke sungai Disana kami melakukan ABC Iya kan Selanjutnya kami pergi Kayak ini Ini aja Ini aja nih Kamu juga masih Belum Belum bisa Untuk nulis Rekaunnya Ngerti enggak sih Mas Tibu So Bagaimana kamu bisa Mengajarkan orang Menulis When you Can not Write that Well Ketika kamu Enggak bisa Nulisnya Kamu sendiri Enggak yakin Bagaimana menulis Rekaun teksnya Tapi Kamu mau ngajarin orang Itu sama kayak Artinya orang buta Menuntun orang buta Iya kan Dimana tuh Kalau ibu Sajesi Daripada kamu Ibu tuh Masalahnya gini Karena ibu nanti tuh Enggak yakin Ketika kamu Menilai Kamu akan Bermasalah Di menilainya Iya enggak sih Iya kan Nah Sudah tuh Menilai pun Nanti kamu Menilai lagi Belum kamu Ngajarinnya Iya kan Belum kamu Untuk Apa Menginikan Ide nya Bagaimana itu Beraturan Gitu kan Itu Itu juga Agak sedikit Memerlukan Kalau kamu Gak punya masalah Dengan Skill Menulisnya That's not Problem Tapi kalau Kamu punya masalah Dengan skill Menulisnya Itu perlu Kamu pertimbangkan Lagi Kamu yakin Gak sih Mau yang Rekaun Mungkin kamu Mau yang lain Yang kamu memang Bisa Kalau ibu tuh Sajes yang lebih Bisa Yang kamu memang Kuasain gitu Kamu paling bisa Nulis yang mana Kenapa Gak prosedur Saja sih Prosedur Sulit Gak bisa gak sih Kamu Prosedur Saya gak tau Tapi masalahnya Kita harus Lihat lagi Gak bisa Asal-asalan Oh saya prosedur Ya gak bisa Kan kita harus Lihat lagi Siswanya punya Masalah apa Pakai Diary Iya Gak bisa juga Gak bisa Diary ini Rekaun Bisa lagi Dia ubah Mereka ini Lemah di grammar Lemah di Mereka ngambil Writing Itu aku juga Bingung Iya Gini aja lah Dan yang ambil writing Grammar sama itu Harus kuat Sama pocketnya Kalau enggak Analisis aja lah Analisis Misalnya Apa Apa Past Pastens lah Analisis Malah Kamu ambil Yang ambil Satu aja Atau Misalnya kamu Paling bisa Tentang General Structure Ambil General Structure saja. Ya kan Bu Yuli kalau Ibu-Ibu itu lebih suka kalau saya sama Bu Yuli itu yang sederhana, nggak apa-apa. Tapi nulisnya bagus. Benar gitu yang dikerjakan. Iya yang benar. Ngerjainya benar. Walaupun itu sederhana, nggak apa-apa. Ya Pak Telpung ya. Botul, botul. Nggak usah yang luar biasa gitu. Ininya, tapi nulisnya nggak benar. Kalau Ibu sih, mending milihnya tuh yang ringan aja lah, Dek. Yang misalnya boleh tuh generik strukturnya. Ya, mengajarin misalnya atau mau yang analisis, boleh. Kalau kamu mau itu analisis generik strukturnya saja kalau mereka memasalah. Atau kamu mengajarin mereka khusus tentang generik strukturnya saja, menggunakan diary. Itu bisa ya? Ya kan bisa kan ya Bu. Bu Yuli ya. Kalau generik strukturnya kan, bisa tuh. Atau zaman sekarang berarti merubah judul dia nih. Zaman sekarang kan susah lagi face to face itu. Ini kan face to face. Paling tidak online. Iya, lebih susah lagi dia ngajarnya nih kalau online. Dia datang aja belum tentu dia ngajarinya ini. Apalagi kalau online. Ya, kalau anaknya bisa pakai zoom semua. Kalau nggak. Kayaknya sekolahnya nih juga. Ya, itu tadi. Mungkin saja usulan nih, khususan oke. Nanti dia menganalisa generik strukturnya sebuah recount text. Ya, itu aja. Tapi dia berbentuk task aja. Berbentuk task. Berarti minta anaknya menulis aja ya. Berarti mereka kasih ke dia, dia analisa. Paham lah maksudnya Helda. Jadi, kamu cuma menganalisa tulisan siswa apa adanya gitu. Tanpa kamu harus menguji cobakan diary itu ke mereka. Jadi, paling dari tugas-tugas. Minta tugas. Ya, kayak kamu kasih tugas lah ya. Karena spesifik ya, Bu. Ya, Bapak ya. Minta mereka menulis satu kali tentang recount text. Lalu kamu analisa. Nah, yang mana yang kamu cocok mau kamu analisa. Generik strukturnya aja, Kak. Atau tentang simple pastnya aja yang kamu analisa. Ya. Tergantung yang kamu ini. Ya, kamu bisa maksudnya. Jangan kamu teliti, Pak. Bisa. Nanti kamu mau meneliti yang tentang pastennya, kamu sendiri nggak tahu. Pasten nanti sulit lagi. Untuk mengontak siswa pun sulit zaman sekarang. Ya, makanya, Pak. Kalau dia bukan gurunya? Kalau dia bukan gurunya, Kak. Makanya dia harus kerjasama dengan gurunya nih. Tanya gurunya. Biasanya kalau gurunya yang suruh, mau dia anak-anaknya nulis. Kalau cuma nulis kan, tidak disuruh. Ya, pasti mereka udah punya kok. Paling-paling mereka juga udah punya dokumen ya. Jadi, kalau mau minta dokumennya, jadi kamu cuma ngambil data sekali. Jadi, datanya kamu harus kamu ambil dua kali sebenarnya. Supaya kita lihat konsistensinya. Emang betul nggak sih mereka punya masalah? Berarti kerjasama dengan gurunya. Minta gurunya ngasihkan tugas yang kamu kasihkan itu. Lalu dikumpulkan. Ya, Tau? Bagaimana? Menurut kamu gimana, Helda? Tau. The effect-nya itu mana? Ya, kalau yang menurut saran dari Ibu Susan tadi, dan menurut kami juga, berarti kamu tidak usah menguji cobakan diary. Kamu cuma datang ke sekolah, misalnya ya, meminta data siswa untuk menulis, misalnya rekam teks dua kali. Mereka nulis. Kamu kasih topiknya aja. Setelah itu kamu ambil teks mereka pulang, kamu analisa. Kamu analisa ini berdasarkan, misalnya kamu mau jenarik strukturnya aja, atau tadi language teachers-nya yang kamu bisa, gitu ya. Itu aja gitu. Jadi, kamu tidak usah ngajarin mereka, dan lain-lain. Karena tadi berhubung juga, karena ini online, siswanya susah dihubungi juga mungkin, dan memang tadi meragukan kemampuanmu mengajar juga, belum menilainya juga, gitu. Kamu lebih-lebih mumet lagi nanti. Kamu yang suka sendiri. Mengajar aja. Kasian loh. Ibu itu cuma kasian sama siswa, jangan sampai mereka dijadikan bahanmu, buku dicoba. Kasian loh anak orang. Bagaimana, Hilda? Paham itu enggak? Tuh, angguk-angguk aja bilang dong. Nanti kamu bingung lagi tengah jalan. Ibu bantu loh, ini bukan hibunginin kamu maksudnya. Selagi ini masih proposal. Selagi ini masih proposal. Iya, selagi proposal, supaya nanti enggak salah kesananya. Daripada kamu memaksakan diri, gitu ya. Karena kalau eksperimen, belum nanti ketemu statistik, belum ketemu apa-apanya lagi. lagi ini pusing. Kalau kamu rasanya mau yang mana? Mau yang dulu atau mau yang sulit? Yang sulit, gitu aja. Bapak langsung. Berarti sebuah-sebuah itu berubah semua. Ya, otomatis memang berubah. Masalah rekonteks oke, tetap. Masalah rekonteksnya tetap, ya. Tapi biarinya gak salah. Jenis penelitianmu berubah. Iya, jenis penelitiannya berubah. Diarinya gak usah lagi. Kamu cuma ambil data, mereka menulis aja. Paling enggak dua kali, gitu. Supaya datamu agak banyak, gitu ya. Setelah nanti kurang. Gak beri data yang kamu. Kau cuma sekali. Jadi, jodulnya analisa, rekonteks, mengusahkan generic structure. Ya. Kalau yang grammar-nya boleh. Satu aja lah. Jangan banyak. Catat. Kalau dia grammar satu aja mungkin gak apa-apa aja. Ya. Yang pas takutnya generic structure, kalimatnya juga lagi di tulisan. Dia bingung lagi. Ya, harus diminta itu. Harus diminta lebih dari kak. Nah, kalau misalnya kamu harus tentukan juga. Ketika orang, ketika nanti kamu meminta data, itu harus memastikan instrumenmu benar. Misalnya kamu minta, harus 10 kalimat, misalnya. Harus berapa, gitu. Kalau kamu mau generic structure lah, Bu. Itu kan harus. Kalau mau generic structure memang harus kelihatan. Harus kelihatan. Tapi gak apa-apa. Kalau misalnya pun mereka gak. Yang penting maksudnya instrumennya jelas, kamu minta 10. Kalau mereka nanti nulisnya cuma dua. Dan kamu bisa bilang, Mereka ada masalah. Mereka ada masalah. Mereka ada masalah di sana, ya. Jadi, itunya. Tapi, soalnya itu harus. Sayang, bisa man. Bisa. Untuk ini. Jadi, memang instrumennya juga nanti berubah, Helga. Ya, instrumennya berubah juga. Judulnya berubah. Jenis risk. Terserah kamu apa. Tapi, teksnya tetap. Teksnya tetap. Cuman, mudahnya kamu tidak usah ngajar. Kamu cuma ngambil data, terus analisa. Tahu lah, ada kemana itu. Itu aja. Bingung juga, sayang. Kalau grammar-nya bermasalah, eh, kalau kamu mau lihat yang grammar-nya, itu berarti kamu harus tahu dulu. Nanti harus jelas. Teori siapa yang kamu pakai untuk menganalisisnya. Iya, buku-buku grammar itu harus dilihat lagi. Harus punya. Tapi, kayaknya buku grammar banyak ya, Pak. Buku grammar. Buku writing, ada aja grammar. Kalau mereka baca, sampai belakang. Kalau dibacanya depan aja di kopi. Ya, gitu, Helda lah. Gimana, Nda? Oke. Ada pertanyaan dulu enggak? Ada pertanyaan dulu enggak? Ada pertanyaan dulu enggak? Yang terasa antara lain, Berarti segala itu nanti. Baru pedas. Pastin. Problem-nya berubah juga, Pak. Memang, berubah. Jadinya, karena jelasnya berubah. Biarinya juga. Biarinya tidak usah dipakai, berarti. Jadi, Analisis of, misalnya, Jadi, judulnya nanti bisa kita... Student Problems. Ada Analisis of Student Problems. Student Problems on Past Ten, misalnya. Analisis of Student Problems on Genetic Structures of Recount Text, misalnya. Yang mana yang kamu mau? Yang kamu paling bisa, yang mana? Yang kamu paling bisa lah, yang mana antara dua itu? Pasten bisa. Hah? Pasten bisa. Pasten. Oh, yaudah. Berarti? Ya, Pasten. Berarti. Kalau Pasten, yang penting adalah dapat kalimat aja, Bu. Ya, kalimat aja. Atau bisa kamu bikin, misalnya, itu satu recount, kemudian mereka merubahnya ke dalam bentuk Pasten. Bisa, Bu? Ya, bisa juga. Nah, satu teks gitu. Kamu ambil aja teksnya dari mana, nggak usah kamu bikin, karena ibu nggak yakin. Kamu ambil aja teks itu. Ya, kan banyak dari orang lain. Cuman hati-hati teksnya siapa tahu siswanya udah ada, yang sama itu aja sih. Terus nanti tinggal kamu merubah. Silahkan mereka merubah yang ini ke bentuk Pasten gitu. Atau memang... Eh, kayak gitu sih. Kalau memang mereka buat menulis, kalau dia nggak usah buat instrumen, Bu. Bisa nulis juga boleh. Bukan nulis, mereka nulis aja tentang apa, kamu kasih topik aja. Boleh, nulis juga boleh. Apapun tulisannya Analisa yang Simple Pasten. Itu aja. Analisa Simple Pasten. Atau Melisa Generic Structure. Ya, yang mana kamu bisa, maksud ibu, yang paling kamu kuasai. Jangan sampai kamu nggak kuasai. Kalau ibu sedikit tadi, karena tadi ibu lihat kamu punya masalah, masih dalam generic structure juga pun. Udah lah, yang itu aja. Pasten aja lah, Bu Yuli lah. Orang itu tadi juga masih punya masalah dia. Iya. Nah. Dari kepadanya kamu salah nanti, butanya-tanya kamu nggak bisa juga. Jadi kamu nih, kuat-kuatin belajar Simple Pasten lagi. Iya. Itu aja yang kamu harus belajar. Kamu harus belajar. Jadi ketika membaca tulisan siswa, ada yang benar, ada yang salah, atau kamu bisa bedakan? Khususan. Yuk. Bu Yuli. Iya, Pak. Saya pikir dia ini banyak kesulitannya. kalau grammar itu linguistik. Sulit juga dia ini. Saya terlihat dari apanya. Mantap, Pak. Dari semuanya. Tapi cuma Simple Pasten saja, Pak. Tapi Simple Pasten saja, Pak. Simple Pasten. Itu pun susah dia jelaskan itu. Yang pikir saya dia akan mudah adalah generic structure hanya. Tadi dia masalah, Pak. Tadi di generic structure tadi. Generic structure juga kurang. Dia harus tahu konteks, Pak. Tadi, Pak, yang series of events saja dia nggak bisa jawab. Dia nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti dia, Pak. Dan datanya harus banyak dia dapatnya kalau generic structure. Kalau Simple Pasten, dia harus berapapun kalimat siswanya itu sudah bisa dianalisa. Udah ada, Pak. Nggak usah lah. Ya, aku pun yang punya pikir mudah, ya itulah yang mudah bagi dia. Tapi yang mudah. Kita bantu buat dia, Pak. Cuman itu kayak yang sama. Kalau Simple Pasten kita jelasin. Sudah nggak, Simple Pasten bisa lah ya. Harus bisa lah. Sudah lulus structure sampai level 3 lah, Pak. Susatnya. Iya. Bisa lah, Helda ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, bisa lah pasti. Kamu tulislah. Cari. Oke, itu ada ke beberapa yang tentang students' problem itu. Kalau kamu mau lihat contoh-contohnya ya. Masih lama, Kak Diani? Belum di ujung tombak, Pak? Masih, belum, Pak. Masih, belum. Masih lama, dia. Kamu ini 2000 berapa, Helda? 2016. 2016. 2016 malah. Tapi jangan juga lengah-lengah, Helda. Cepat-cepat, ya. Kalau kamu pintar, lah. Satu semester ini aja beres. Kalau Annalisa tuh nggak usah lama-lama. Alamu susah nggak repot-repot. Kali datang. Sangat tidak. Itu sebetulnya. Justru yang jadi masalah tuh kalau kelamaan tidak bergeraknya. Itu yang malah jadi malas. Helda. Halo, Helda. Iya, Pak. Saya boleh bertanya? Apa, Pak? Kamu kalau lulus tuh mau jadi guru apa? Apa-apa? Menjadi guru bahasa Inggris apa nggak? Hah? Menjadi guru boleh. Terus? Jadi apa lagi? Kok menjadi guru boleh gimana? Kalau saya tanya kamu. Ya, Pak. Saya mau jadi ini. Ya, mau jadi ini. Kan gitu. Sepertinya asal ada kerjaan aja, Pak. Kayaknya. Anak-anak nih biasanya. Malah banyak yang mau di bank. Pusing aku. Anak di bank juga boleh, Pak. Nah, loh. Mereka nih banyak mau kerja di bank. Yang pintar pun bahasa Inggris tuh kan di bank. Kalau heran aku sayang sebenarnya. Tapi gimana lagi? Kamu yang pastikan gitu loh, Helda. Pak, aku mau jadi guru selalu lulus kan gitu. Jangan boleh, Pak. Memangnya aku yang nawar, nggak? Yang aku tanya tuh. Kamu mau jadi guru atau mau jadi apa selalu lulus gitu loh. Pastikan. Kenapa pertanyaan saya seperti itu? Karena saya lihat kamu nih. Kayaknya gimana sih kamu jadi guru? Dengan menjawab persoalan yang ditanya Ibu Susangnya, nggak bisa. Iya kan? Gimana kamu ngajar siswamu? Tuh pertanyaan saya. Yaudah. Kamu belajar banyak deh. Ya, Pak. Penelitianmu itu harus di... Oke, terima kasih Ibu Susang, Ibu Yuli. Terus apa lagi? Ya, jangan putus asa ya, Helda. Maksudnya begitu. Anggapan jadi tempat latihan yang sebenarnya ya, Bu Susang. Kamu belajar gitu. Betul. Kamu sekarang mungkin kemampuanmu sebegitu. Sekarang itu cuma segitu aja. Cuman, seperti kata Pak Tampung, manusia itu berubah. Ya. Manusia itu bisa berubah. Nah, tinggal kamu mau berubah yang bagaimana? Nah, kalau kamu pikir bahwa kamu mau jadi guru, Minsta, kamu harus serius untuk bisa berubah se-Inggrisnya. Ya. Kalau kamu gunakan itu sebagai alatmu, kamu ini pakai alat, alatmu itu masih tumpul, nggak bisa kamu pakai. Yang ada nanti kamu akan membuat murid-muridmu itu, yang adalah generasi penerus itu, menjadi orang-orang yang tidak... Kualitasnya itu bagaimana, coba. Bisa kamu mempayangkan, nggak ada, ya seperti ibu bilang, orang buta menonton orang buta, jangan sampai kayak gitu. Pekerjaan itu titipan Tuhan. Jadi kamu harus bertanggung jawab dalam pekerjaan itu. Kalau kamu mau jadi guru, berarti kamu harus bisa belajar serius. Sekun, nggak ada, itu masalah. Dulu aku untuk kudiah itu nggak pintar, jadi aku sekarang itu nggak kayak gitu lah. Ya, kamu tahu kita nggak bisa, yaudah kita belajar. Ya. Nah, sekarang lah saatnya kamu belajar, nanti baru kamu memenuhainya. Ada pertanyaan, Nda? Ya, saya lagi masih bisa tanya. Nanti dari bab 1 sampai bab 3-nya saya rompak, men. Lalu gimana selanjutnya bab 4-nya kalau sudah... Ya, kamu revisi dulu. Kamu revisi dulu. Jadi dari judulnya, nanti bisa aja nanti kita konsul dulu, nanti baru bisa ke Bursusan. Atau gimana Bursusan repot lah, Bursusan dari awal mengandungkannya. Ya, yang pasti mungkin nggak terlalu rapi dulu nggak apa-apa. Yang penting ada bentuknya lah. Paling nggak capot satu, nanti bisa nanti. Tanya dulu untuk judulnya lah. Ya, kamu tulis lah dulu nggak apa-apa. Nggak perlu 2 minggu juga nggak apa-apa ya, Bu Yulia. Iya. Nggak perlu harus kamu selesaikan dalam 2 minggu, juga nggak apa-apa. Ibu sangat paham dengan segala kemampuanmu sekarang. Ya, kemungkinan itu akan sedikit sulit. Jadi kamu nggak masalah saja lewat dari 1 minggu. Bu, nanti kan kamu nggak perlu seminar lagi. Itu artinya bahwa kamu langsung bisa ngambil data. So, kamu harus memastikan. Nih, ibu juga akan nanti memastikan bahwa itu udah benar. Nggak mau ibu nanti. Nanti masalahnya tanggungan ibu ketika kamu ujian. Juga, Bu Yuli juga ya, Bu. Petampung juga gitu. Jadi pada setujian itu udah clear segala sesuatu dengan proses. Jadi ibu tidak akan ngomongin proses lagi. Iya, jadi kamu lebih mudah. Kenapa, Pak? Elda ini sudah jelas sebelum apa yang akan dia lakukan? Pak. Sudah jelas sebelum apa yang kamu akan lakukan? Jelas, Pak. Judulnya berubah. Latar belakangnya juga. Tapi mungkin latar belakangnya itu ya kesulitan tentang menulis recount text gitu kan? Lebih spesifiknya ke apa? Ya dari... Diarinya buah. Ya kan? Nah, kesulitan itu yang jadi latar belakangnya di situ. Lalu karena itu kamu mau mengenalisa. Ya kan? Menulis dalam kesulitan menulis recount text. Yang tertukus pada? Apa? Recount text. Masalah apa? Ya, recount text. Masalahnya? Fokusnya apa? Lebih spesifik. Jenerik structure ke simple past. Kamu ke jenerik structure lagi. Ya, dia masih mau pikirkan antara dua itu. Tadi kamu bilang simple past. Kamu jangan nangis dulu deh. Jangan nangis dulu deh. Oke, itu ya. Nanti konsultasi lagi dengan Ibu Susan, Ibu Ili, dan saya. Jangan lama-lama. Lama-lama kamu nanti lupa lagi. Ya. Silahkan, saya sudah. Ya, saya juga sudah selesai. Oke, betul. Bapaknya ada, giniin aja nanti. Mungkin saya tidak terlalu intens ya, Ibu Ili, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Misalnya, ya. Nanti kita sambil juga sih, saya coba cek juga. Coba maksudnya, yang pasti saya cek itu nanti adalah soalnya paling. Karena itu yang paling penting. Perubahan ininya tadi. Sama. Paling dibuang aja kan yang bagian. Ya, juga dibuang untuk diary-diary itu masalahnya, kemudian analisisnya menggunakan teori siapa. Cuma itu doang, hanya itu. Kalau kamu mau lihat contoh tuh, tapi punya ibu, punya bimbingan ibu itu semua sih. Jadi bukan cuma, ininya aja, just the problems in writing, rekan gitu. Jadi semua. Jadi nggak ada yang perbagian sebenarnya. Kalau kamu mau tuh, punya siapa ya, punya intan, bisa. Pergi aja nanti, tanya ke Wahyu ya. Punyanya intan permata. Punyanya siapa lagi kemarin, tunggu bisa lah itulah, Bu Ili lah. Yang kemarin kita berdua itu, enggak lah. Enggak, enggak, enggak itu. Si, pokoknya cari aja yang students problems ya. Nah, di situ kamu bisa lihat-lihatlah contohnya. Karena kalau nggak ada contoh, ibu yakin kamu ini agak sedikit bingung mau ngapain. Ya. Lihat, lihat, lihat. Ke kak siapa itu namanya, Wahyu aja. Nanti minta tolong yang bisa diiniin untuk itu. Sebagai contoh buatmu ya. Rasanya ada kok beberapa yang lain juga ya, Bu Ili. Ya, biasanya Wahyu yang ada list. Jadi enak kelihatannya kalau di Wahyu. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih, Bu Ili. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu Susan dan Pak Tampung. So, Helda. Ini adalah akhir seminar. Semoga Anda memahami apa yang Anda harus lakukan setelah ini. what you have to revise. And then, please you revise based on the suggestions that Ibu Susan gave in this seminar. Ya. And you can consult to me first. And Pak Tampung, kalau Pak Tampung nggak repot juga, dan update, you can go to Ibu Susan if you have problems. Ya, usually the time is within two weeks, but if you need more, Ibu Susan said, it's okay ya, Bu Susan tadi ya. But if you can do it within two weeks, it's better. Lebih baik. Kalau bisa dua minggu pas, itu malah lebih baik, biar cepat. Nggak sulit kok, Helda. Kalau mau belajar, malah ini lebih dikit sebenarnya. Dengan cara yang dikasih Bu Susan ini, malah lebih dikit. Lebih simpel. Jadi, kamu jangan dengar berubah, langsung kamu pusing. Nggak. Ini malah banyak yang dibuang-buang, kan? Jadinya nggak terlalu banyak yang kamu pikir. Ya? Oke. So, thank you very much. Thank you for all the students. Wahir as well. Cuma ada tekniknya? Kita ambil foto dulu ya. Helda ya yang foto? Eh, saya juga. Eh, Helda juga bisa kok. Ini anak-anak ini. Anak-anak ini. Natasha mana? Melita. Kalau hadir, tolong aktifkan kamera. Oke. Dah, kamu bisa ambil nggak? Ibu bisa. Sudah, kamu ambil. Print screen. Oke, print screen aja nggak pakai. Saya print screen aja lah. Yuk. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Jadi, saya pikir ini adalah akhir seminar. Ya, on behalf of English Education Study Programs, I officially announced that this seminar is closed. So, thank you very much. See you again next time. Dengan kesehatan, Yuli. Pak Tampung. Iya, dengan kesehatan. Kak. Pak Tampung semua. Terus sehat ya. Natasha, Nelita, Helda. Selamat. Nah. Kita sama-sama, Rit, ya. Terima kasih. Makasih, Pak Tampung. Makasih, Susan. Iya, makasih, Pak Tampung, Pak Susan. Helda semua. Kita alip, ya, Bu. Iya, kita alip.